Kisah pengungsi harus tidur satu tenda dengan 11 jenazah. Jenazah dimandikan dengan air keruh. Tragedi gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat memang menyisakan banyak cerita pilu. Di antaranya adalah fakta para pengungsi di desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur yang tinggal satu tenda pengungsian dengan belasan jenazah. Kecamatan Cugenang memang daerah paling parah terkena gempa bumi. Di wilayah itu pula banyak ditemukan korban meninggal akibat gempa Cianjur. Di desa Cibulakan, para pengungsi harus tidur satu tenda dengan 11 jenazah. Para pengungsi di RT4 RW2 Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat itu terpaksa tidur bersama 11 jenazah korban gempa di tenda pengungsian. Pasalnya lokasi mereka yang terisolir karena akses jalan yang tertutup longsoran akibat gempa sehingga mobil ambulan tak bisa membawa jenazah korban ke rumah sakit. Haji Rosida, salah seorang pengungsi, menceritakan ratusan rumah warga di desanya mengalami rusak parah akibat guncangan gempa. Bahkan warga harus membangun tenda seadanya dari terpal sebagai lokasi pengungsian. Ada dua tenda yang dibangun oleh warga dari terpal seadanya. Bahkan salah satu terpal yang digunakan diambil dari bekas kegiatan kuburan saat idul adha lalu. Seiring berjalannya waktu, sejumlah jenazah mulai berhasil dievakuasi dari balik reruntuhan bangunan yang ambruk tersebut. Mereka pun terpaksa sebaris dengan 11 jenazah yang dibawa ke dalam tenda tersebut. Rosida mengatakan bahwa di tenda yang menjadi posko pengungsian tersebut sempat ditinggali 11 jenazah. Ketika itu warga bingung mengurus korban yang meninggal dunia karena tertimun bangunan robo, sehingga jenazah yang sudah dievakuasi ditaruh sementara di tenda pengungsian. Karena anak-anak trauma, akhirnya kami bisa jenazah ditaruh di ujung belakang sana. Sementara warga di depan sini. Ucap Rosida ditemui pada Rabu 23 November 2022, dilansir tribunewsbogor.com dari Tribun Depok. Rosida mengatakan ketika itu, bantuan seperti mobil jenazah sulit masuk ke desa tersebut lantaran jalan utama tertutup material bangunan yang robo. Kemudian pada selasa 22 November 2022 pagi, warga memutuskan untuk menguburkan belasan jenazah tersebut. Mereka memandikan jenazah seadanya lantaran air pam dan listrik mati. Warga bahu-membahu mengurus jenazah dengan memandikannya di sebuah parit yang terletak persis di belakang posko pengungsian. Kata Rosida, kondisi air parit tersebut bersih namun berwarna keruh. Parit tersebut biasanya digunakan warga untuk mengairi sawah sekitar. Karena kalau tidak dikubur bagaimana? Kasihan anak-anak trauma melihatnya. Menunggu bantuan tidak tahu kapan tiba. Ucapnya. Rosida pun bersyukur bantuan akhirnya tiba di kampung halamanya pada selasa 22 November. Mayoritas bantuan tersebut berasal dari relawan dan komunitas. Di hari pertama gempa, warga hanya makan seadanya dari bahan pokok rumah warga yang tidak robo. Semua makanan warga yang rumahnya selamat mulai dari mie instan. Daging, beras dikeluarkan semua untuk saling bantu warga yang rumahnya robo. Ucap Rosida. Gempa susulan berkekuatan 3,5 magnetudo. Sementara itu gempa bumi dengan kekuatan 3,5 magnetudo kembali mengguncang Cianjur pada Rabu Petang. Sekirap pukul 18 lewat 49 Wibuari. Dikutip dari unggahan Twitter BMKG dilaporkan bahwa pusat gempa terjadi pada 9 km barat daya Cianjur, Jawa Barat. BMKG juga menulis gempa berada pada kedalaman 5 km. Gempa dirasakan di wilayah Cihrang, Sukaresmi, Pacat, Sukabumi maupun Cipanas. Sebelumnya, Deputi Geofisika BMKG Suko Prayitno Adi melaporkan hingga pukul 15 Wibuari kemarin telah terjadi 171 gempa susulan. Masyarakat Dimbau tak perlu cemas lantaran kondisi gempa mulai melemah. Sampai pukul 15 Wibuari, tadi jumlah gempa susulan ada 170 gempa. Imbuh dia. Sampai jumpa.